Oke, kita masuk soal nomor 1 Diketahui SPTDLV Sistem pertidak samaan 2 linear 2 Sistem pertidak samaan linear 2 variable X tambah Y lebih besar 10 2X tambah 3 Y lebih besar 24 X lebih besar 0 Y lebih besar 0 Fungsi objektifnya 5X tambah 3 Y Tentukanlah HP dengan arsiran Oke, ini kita harus gambar dulu ya Kita harus gambar dulu X plus Y Kalau lebih besar daripada 10 Itu kita harus gambar ya Cara gambar ya, kalian Masukin angka nih Kalau X nya 0, Y nya 10 Y nya 0, X nya juga 10 Ini cara gambar Paling gampang ya Masukin titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y Oke Kalau udah, ini Masukin lagi X nya 0, Y nya 8 Y nya 0, X nya 12 Nah, kalau udah kita bisa gambar ya Kita bisa gambar Dalam Sistem pertidak samaan Sumbu X dan sumbu Y Sumbu X dan sumbu Y Gitu ya Ini kurang lebih ya Tadi adalah 10, 0 dan 10, 0 Yang anggaplah ini Angka 5 Ini 10 Gitu ya 10, 0 Dan ini juga 10, 0 Kita garis Oke, kurang lebih seperti ini ya Lalu ada Ya, ini saya kasih nama dulu deh Garisnya Saya kasih nama dulu X tambah Y sama dengan 10 Oke Berikutnya 0, 8 12 0, 8 12, 0 0, 8 12, 0 ya Kurang lebih disini Oh, jauh Kejauhan ya Nah, ini kita Bikin garis lagi ya Kurang lebihnya Seperti ini Oke Ini adalah garis 2X tambah 3Y Sama dengan 24 ya 2X tambah 3Y Sama dengan 24 Ke 8 Dan 12 Nah, yang diminta adalah Lebih besar sama dengan 10 Dan lebih besar sama dengan 24 Kalian harus Ngerti Cara menentukan yang lebih besar Lebih kecil itu di sebelah mana ya Kita cek aja Kan maunya X tambah Y Lebih besar daripada 10 Kita paling gampang tuh cek angka Di Apa Cek 1 titik di luar garis Merah ini Ya Paling gampang ya titik 0, 0 aja Kita cek ya Kalau masukin 0 Lebih besar daripada 10 Salah Ya kan Kalau salah berarti bagian bawah Garis merah Nah, itu bukan daerah Himpunan penyelesaian Berarti daerahnya ada di bagian Atasnya Gitu ya Yang satu lagi juga sama 2X tambah 3Y Lebih besar daripada 24 Kita cek juga 2X tambah 3Y Lebih besar daripada 24 Paling gampang ya Ceknya angka 0, 0 lagi ya 0 lebih besar daripada 24 Salah juga Maka daerah Himpunan penyelesaiannya Bukan yang di Bawah garis biru Tapi di atas Garis biru Gitu ya Di atas Garis biru Nah, kalau udah Nah, berarti Arsirannya ini Oke Ini adalah arsirannya Oke Ada beberapa titik Yang kita peroleh Yang pertama ini Titik A Lalu titik tengah ya Titik B Lalu disini Titik C Oke Objektifnya adalah 5X tambah 3Y Nah, ini yang pertama HP dengan arsiran Ya, ini ya HP dengan arsiran Udah tau Tentukan nilai minimum Skala 1 kotak Ini kira-kira ya Kalian gambar Titik A Itu adalah Titik 0, 10 Oke Lalu titik C Yang paling gampang ya Titik C adalah 12, 0 Nah, titik B Gimana carinya Karena B Perpotongan antara 2 garis Ya, ini kita Eliminasi aja X tambah Y Sama dengan 10 Lalu 2X Tambah 3Y Sama dengan 24 Ya, ini kita Kali 2 Yang atas Lalu eliminasi Jadinya Min Y Sama dengan Min 4 ya Atau Y nya Sama dengan 4 Kalau Y nya 4 X nya pasti 6 Jadi B itu Titiknya adalah 6,4 Jelas ya 6,4 Kalau udah Masukin ke fungsi Tadi fungsinya berapa ya 5X Tambah 3Y Nah, ini kita cek Satu-satu nih X nya Kalau 0 Y nya 10 Berarti jadi 30 Lalu ini 60 Lalu ini 5 kali 6 30 Tambah 5 kali 6 Tambah 3 kali 4 Berarti 30 Tambah 12 42 Yang minimal Yang ditanya Minimum Nilai minimum Nilai minimum Yang ditanya Berarti Jawabannya adalah 30 Ini dibilangin Nilai Minimum Kalau ditanya Penyebab Atau X Y Pembuat Minimum Berarti 0 X nya Y nya 10 Oke Ini dasarnya Tentang Program Linear Bagian pertama Menggambar Dari Himpunan Dari Pertidak Saman Linear Oke Semoga ngerti Semuanya Saya akan bahas Di bagian Kedua Masih banyak Tipe soalnya Jangan lupa Dukung terus Channel dan Aplikasi Thank you Semuanya Bimba Smart Your Smart Solution Terima kasih